The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Selamat pagi adik-adik, bersyukur sudah istirahat dan bisa bangun pagi dengan badan sehat Semua karena Tuhan memelihara kita Burung-burung juga diperihara Tuhan loh Di pagi hari, burung berkicau gembira memuji Tuhan dan meskipun tidak menanam, Tuhan memberi mereka makan Luar biasa ya Tuhan kita, ia memelihara semua ciptaannya, terlebih lagi manusia Adik-adik tahu, Tuhan juga yang memelihara bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir Tuhan juga memelihara Nabi Elia waktu musim kering, diberi minum dari sungai dan burung untuk mengantar makanan Nah, bagaimana respon adik-adik atas pemeliharaan Tuhan? Yuk kita dengar pengalaman dari Bintang Mama, Bintang sudah pulang sekolah Ya Bintang, kenapa pulangnya telat? Iya Ma, tadi Bintang pas mau pulang bantuin temen dulu Bantu siapa? Dan apa yang kamu bantu? Itu Ma, tadi si Kylie, kita dapat tugas untuk mengwakili kelas bikin poster untuk Lomba Besok sekolah memperingati hari kemerdekaan, bagian kan banyak yang harus dikerjakan Kasian gak ada yang bantuin, makanya aku samperin dan bilang kalau aku mau bantuin Kita sama-sama bikin poster sampai selesai deh Doain ya, supaya besok poster klasku menang Oh begitu, kamu bilang dong, jadi Mama gak khawatir Iya Ma, maaf lupa kasih kabar Iya, apa yang Bintang lakukan itu baik Mama bersyukur dan bangga Bintang peduli dan mau menolong teman Bintang kan bisa menggambar yang bagus dan Tuhan juga mau supaya Bintang memakai kemampuan gambarnya untuk membantu teman Ini cara Tuhan memelihara kita Bintang ingat gak firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 26? Oh, yang tentang burung-burung itu ya Ma? Iya, coba Bintang baca Oke Ma, Matius 6 ayat 26 Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam numbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau burung yang Tuhan ciptakan begitu dipelihara, apalagi kita anak-anaknya Pasti Tuhan tahu dan menyediakan apa yang kita perlukan Dan Tuhan mau supaya kita juga bersedia dipakai untuk menolong teman yang membutuhkan bantuan Adik-adik, apa yang adik-adik lakukan jika ada teman mengalami kesulitan? Apakah adik-adik mau menolongnya? Tuhan selalu menolong dan mencukupkan segala kebutuhan umatnya Tuhan juga memakai adik-adik untuk menolong teman Mari kita berdoa Bapak di surga, terima kasih atas pemeliharaanmu Ampuni kami jika kami sering mengandalkan kekuatan kami Ubahlah kami agar selalu mengandalkan Tuhan dan menjadi saluran berkat buat orang lain Dalam nama Tuhan Yesus, Amin Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan Terlebih diriku dikasihi Tuhan Terima kasih telah menonton!